Gue kasih tantangan ke lu pelihara kura-kura ini buat Aurel, mau gak? Ini gimana cara peliharanya? Aduh, gak jadi deh. Lu mau? Coba kalau lu bisa ngangkat, ini boleh dibawa pulang. Yael, yael, pisa, yael. Karena harus di rumah aja dari beberapa bulan yang lalu, aku jadi rajin nih guys buat bikin konten. Nah, antusias kalian nonton konten aku, bikin aku upgrade peralatan elektronik aku. Kayak lighting, kamera, biar konten aku semakin canggih pastinya. Oh iya, kalau kalian mau beli peralatan untuk bikin konten kayak aku, bisa cek link di description box aku. Hai, Assalamualaikum guys. Hai guys, kita udah nyampe. Iya, gue ceritain ya, nyampe-nya itu dari tadi, jam 3. Aku tadi ada meeting dulu, sampai jam sekarang baru sampai. Kamu dari mana? Dari Om Yoris, kita mau ada rencana mau ke Papua. Ngapain? Ke eksplor Papua, ikut ya. Ini asik banget. Iya, tapi tahun depan ternyata karena penerbangannya kan agak sulit gitu. Aduh maaf ya, silahkan masuk, silahkan masuk. Oke, boleh ya, yang terbak rumahnya boleh ya? Beneran, boleh silahkan masuk. Aku bilang kalau banyak banget binatang begitu, anakmu kalau sini pasti suka banget. Ya. Suka binatang siapa sih? Aku. Kamu? Iya, dari pertama sendiri, nggak langsung punya anak kan ya. Sendiri lagi bujangan, terlihat binatang. Udah gitu pas menikah, istri suka binatang juga. Anak-anak istri tinggal di sini? Di sini juga lah. Satu tempat ini? Iya, ini aku tinggal di sini. Tapi kalau binatang-binatang aku ada di belakang, nanti tempat-tempatnya mau ke depan juga. Wah, kita mau dari ini semuanya ke barang bekas. Bekati. Iya, umat duduknya, lampunya, jobyoknya, jogloknya. Jobyoknya dapat bikin? Enggak. Dari asli itu? Iya, udah tuh ini udah ratusan tahun. Mau liat kura-kura nggak? Mau. Ini sumurnya sumur, bohongan. Oh, kirain bener. Tuh, isinya pompa. Ya Allah, ada anian, umat sih liatnya. Itu kura-kura anak-anaknya. Itu apa itu? Ini sulcata. Sulcata, siye. Tau banget nih kayaknya. Eh, mau Aldebranya gede banget lah. Coba lagi ngapain tuh, coba. Lain di atas tuh, coba. Coba Aldebranya Pak Sapril keluarin. Kura-kuranya itu katanya apa? Sakit. Sakit? Iya, dia. Nggak deh, kayaknya Aldebranya masih kecil, jadi dia kayak nggak bisa jalan gitu deh. Masa nggak bisa jalan? Berapa suanti? Sedangin. Nggak, tangannya kayaknya masih baik. Sedangin. Belum bisa standing-standing buat diri? Iya, kata apa. Harus dikorek-korek. Dekorek-korek. Iya, gitu. Dekorek-korek biar berdiri. Bun, masa Ata ngomong korek-korek pantas biar berdiri? Enggak, bukan. Kura-kuranya, kura-kuranya pantasnya di gini-gini. Enggak, denger, bun. Menimu pada tobat dah. Apa asasnya? Kencuri lah. Mas berat nggak, mas? Berat banget lah. Berat banget, bun. Dia garak nggak sih? Nggak lah, ini memang nggak. Ini berminyak karena emang diminyakin. Diminyakin memang itu. Lucu, bang. Ini badannya, bisa dipegang? Bisa. Satu lagi dong. Jendut nih. Utang. Lagi dong, berdiri, berdiri. Nah, berdiri, berdiri. Kasian banget sih. Kasian banget sih. Kasian banget, lucu. Lucu ya? Lucu. Lucu. Sehat kan, Bal? Ini sehat, sehat. Kelihatan kalau dia. Tapi kalau kurang-kurang sehat tuh lebih ke fisik sih. Dia matanya nggak berair tuh. Mana punya kakak? Punya aku mana coba? Itu dia. Dia dikit ke sini aja udah. Eh, jangan. Malah aku boleh nggak. Ini buat aku aja. Aku peran. Hei. 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 Gitu. Hei. Cuman lo gue. Gue maco lo. Gitu. Gitu. Wah ini. Ganteng. Ini jantengnya nih. Nih. Kok macu baby? Mana kan bro? Kakak? Macu baby. Lucu banget. Lucu banget kan? Lucu nih. Ada ibu bapak sama anaknya. Ada bram. Ini segede satu skut tuh. Lihat dia. Lihat di sampingin. Oh, Allah. Tuh, tuh, tuh. Ini. Waaay. Oh, lucu banget. Ini yang ada bram. Berkumpul dengan keluarga. Ada bram segede. Kak, ini kasih. Ini kita belum bisa tau ya. Ini cewek atau cowok. Belum, belum tau. Coba buka dong gitu ya. Ini dia stres gak sih kalau sendiri. Lihat di mana? Lihat di mana? Oh, cowok itu. Cowok itu keluar. Oh, bener. Cowok itu keluar. Kayaknya cowok bener. Kayaknya cowok. Enggak, cewek juga ada gini. Bunda kalau liat yang gitu-gitu paling jauh. Oke. Tapi sebetulnya cewek juga ada gitunya. Tapi ini kayaknya emang lebih panjang ya. Iya, lebih cenderung ke jantan kalau ini. Dulu kamu beli ini dari kecil? Dari segede gini. Segini jadinya? Kak, berapa tahun kak ini? Sebelas tahun lebih. Oh my god. Berarti itu sebelas tahun lagi baru segede gini. Ya, tapi kan kamu akan memelihara ini bersama dengannya. Dikasih makan setiap hari ya. Dikasih makan setiap hari. Setiap hari lah dikasih makan. Dikasih makan. Pertanyaan budang cuo banget. Kan kalau kasih makan ini berapa karung kak? Lumayan. Dia kan semakin besar makannya semakin banyak. Iya. Oh tayang. Gitu. Bahkan kalau yang jenis yang satu lagi yang Sulkata. Kamu Sulkata ada juga kan? Ada. Disini sampai beranak-beranak juga. Ini betinanya. Betina itu. Jadi si Sulkata ini punya istrinya ada enam. Wah? Serius? Karena kalau cuma satu, dihajar terus. Iya betul. Sampai mati. Apa? Akar dirahi nanti. Iya. Yang mana? Yang jenis ini. Ini, ini, ini. Ini anak-anaknya dia. Nah ini Bu, lihat ya. Dia harus punya istrinya lebih dari satu. Ya, kecil-kecil banget ya. Tuh. Ini anak-anaknya tuh. Tuh anak-anaknya tuh. Tuh anak-anaknya tuh. Kok mulutnya berbusa-busa gitu kenapa kak? Ambil makan. Sisa makanan. Sisa makanan. Ini sehat kok kakinya masih mau gerak-gerak semuanya. Masih jalan. Tapi maksudnya katanya dia nggak menopang. Nggak menopang ya. Iya, nggak bisa menopang. Kalsium per rutin pakai nggak kalsium? Aku kasih makan sayur sama yang bulut-bulut pelet. Ah iya. Tambah kalsium kali ya. Biar lebih kuat. Kuat. Kalsiumnya apa? Bisa dari itu tuh sotong. Sotong bisa. Sotong? Tadi dulu. Bunda kenapa sih? Tau tuh tadi tau. Kenapa sih? Lagi seneng tuh. Lagi seneng tuh. Bunda kenapa sih? Lagi seneng sama banyak. Jadi kalau ini mereka punya begituan dan punya anak ini ya gitu? Iya. Begituan tuh maksudnya. Masih anaknya berapa besar kalau laku? Sekali bertelur itu kurang lebih 20 butir. Oh? Iya. Dan itu bisa menetap semua kalau inkubatornya tepat ya. Nah kemarin harus pakai lampu gitu ya. Nah kemarin tuh kita tuh kan nggak ngerti. Jadi aku tuh nontonin video kakak kan di rumah. Iya. Karena caranya. Soalnya aku nggak ngerti kan. Karena masih kecil. Iya, iya, iya. Ternyata ada cara-cara. Mungkin dia kayaknya pas mandi tuh kelelep atau gimana. Iya. Intinya sih kalau kura-kura baby khususnya tuh harus kena cahaya matahari. Karena kalau mataharinya. Oh itu bun kita salahnya waktu itu ditaruh di dalam rumah. Nah, kalau di dalam rumah harus pakai lampu. Karena pencernanya kan lancar kalau anget ya. Iya kalau anget. Gak isu juga. Cepat banget. Cepat banget. Cepat banget. Gara-gara. Tuyung, tuyung, tuyung. Cepat banget. Tapi tuh sehatnya gitu. Sehat itu. Lu di rumah pakai apa kancangnya? Alasnya. Kecilan ya. Enggak, maksudnya kalau yang terlalu licin, akhirnya udah gitu juga. Iya, alas kandangnya karpet mungkin. Oh iya. Gak terlalu licin sih, Pak. Gak terlalu licin sih, Pak. Gak terlalu licin. Gak terlalu licin. Iya kan? Ntar kita mau bikin kandang dulu, kita gak punya kandang. Masih ya. Tapi lu suka dirumbutin gitu. Suka. Suka di taruh dirumbut kayak gini sore-sore. Pagi bagus ya. Oh pagi-pagi. Antara jam 8 sampai jam 10. Kayak jembur bayi. Lu bawa kura-kura ada kesenangan gua. Ada. Ada. Oh, belum lagi ya. Ada lagi. Ada lagi. Apa ini? Kura-kura. Buat aku ya? Iya, aku mau dikasih kura-kura. Oh, dia harus siap datang dikasih tanda mata juga. Iya, dikasih kura-kura. Iya. Nah. Nih. Gue kasih. Ini bareng Iqbal. Ini Iqbal bumi reptil nih. Kok gue beli kura-kura di dia juga. Karena dia komplit tuh. Komplit-komplitnya tuh sama lampunya dan lain-lainnya. Gue kasih tantangan ke lu pelihara kura-kura ini. Buat Aurel. Mau gak? Ini gimana cara peliharanya? Aduh, gak jadi deh. Aduh, gak jadi deh. Aduh, jangan nanya. Oh, jangan nanya. Buat Bunda aja. Kayaknya Bunda lebih itu deh. Ditaruhnya di mana Pak Pika? Ini, ini. Ini, ini. Coba, coba, coba. Iya. Ini, ini. Setting kandungnya paling gak? Aurel mau dateng. Mauin kura-kura dong buat Aurel. Gue bilang gitu. Tapi kayaknya buat Bundanya aja ya. Ini buat apa sih? Ini harusnya kalau gak pakai piting ini bisa tempel sini. Buat nge-lambu. Tambahan. Ini dia kenalan. Lihat deh, guys. Ini ya, ya. Yang lampunya bundanya apa? Lampu itu gunanya kalau di dalam rumah, jadi dia tetap bisa hangat. Tuh. Dan ini kenapa ada gininya? Jadi kalau dia ngerasa sudah gak perlu hangatnya, dia akan ngumpet ke sini. Dia masuk sendirian sendirinya? Iya. Akan ngumpet sendirian sendirinya. Iya. Ini khusus yang kecil ini kan? Iya. Khusus jenis kata terutama kan, dia perlu panas. Jadi harus pakai lampu ini, UVA. Kalau Aldabra kan dia kura-kura forest, kura-kura hutip-hutan. Jadi pakai lampu boleh, enggak juga gak apa-apa. Kuat ya, dia lebih kuat. Dan dia harus disedahin air buat berendam juga. Betul. Iya guys, aku dikasih gua lakuin. Ini pokoknya kalau misalnya kena berapa, Bunda ya. Salah. Iya. Tapi kalau sukses, siapa yang hebat? Makannya sama makannya, Kak? Sama? Sayur, sama. Sama, sama sayur. Sama mau ini? Oh, ditawain enggak? Ini pelembabnya sama ini ya, sampunya buat mandi. Oh, sampunya khusus. Biar gak jamuran, biar gak sakit. Gampang sakit. Tapi khusus baby kan? Kalau yang udah gede emang gak usah ya? Bisa juga. Pakai ini. Pakai ini. Agak pernya-pernya, tapi dia jadi lembut. Lu mau? Coba kalau lu bisa ngangkat, ini boleh dibawa pulang. Gila, Gila. Gila, Gila. Gila, Gila. Gila, Gila. Kalau bisa angkat, bawa pulang. Yeay, Ajo. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Gak bisa. Ayo, Ajo. Cari selanya, Kak. Ayo. Cuma satu kali ya, satu kali kesempatan ya. Eh, satu kali? Jangan dong. Satu kali. Satu. Angkat ya, angkat banget. Iya, enggak enggak enggak. Bisa dong. Bisa, itu udah ngangkat gak? Enggak enggak enggak. Ini nyuruh dong. Ini ngamuk, kenapa ya? Ini udah bisa nih? Ajo, angkat lagi. Terus, terus. Terus, terus. Terus. Yang namanya ngangkat itu kayak gini nih. April, April. Yang namanya ngangkat itu kayak gini nih. Kalau namanya ngangkat ya. Jadi tuh. Lebat tuh. Jadi kameranya bisa atau enggak? Enggak ngangkat sekarang. Ayo, Pak. Coba, Pak. Coba, Pak. Yang namanya ngangkat itu gini nih. Tuh. Tuh. Tuh, gitu ngangkat. Tuh. Boleh, boleh dong. Tuh, Tuhan. Gak pulang, Ria. Coba angkat dulu. Gak pulang. Nanti lah kayak lu mah. Gak pulang. Nah, coba ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih deketkan. Itu lebih deketkan. Satu. Terus, terus, terus. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Oke. Oke, quiznya udah selesai. Gitu dong, guys. buruk banget banget. Buruk banget banget. Gua ngangkat يا. Oh ya? Bneabok dulu kamu pak. Eh? Kalo ini gue bisa nge-angkat, ini buat gue ya? Hingga tanpa disana. Gitu peraturannya. Mantap! Lu kurang-kurang aku. Eh orang? Kak,ULLah? Bagaimana ini? Aku cara merawat, ya. Aku takut. gampang eh bentar ya, ini kenapa dia gepeng gitu sih? ini dia bauan lahir sih bauan lahir oh tapi bauan karena apa-apa kan? bukan, dia sehat, bauan dari lahir emang masuk kayak gini, penceng ke dalam oke guys, jadi aku dikasih kura-kura sama kakir penghakim, terima kasih banyak tapi aku mau nanya gimana cara merawat dia supaya nggak.. nggak, iya nggak, nggak ya jadi prinsip paling pertama, pelihara suh kata dia ini kura-kura gurun, jadi maunya panas setelah jadi kita harus buat kadangnya sepanas mungkin nah yang paling diperhatikan itu suhu kandangnya, 4 sampai 35 nah berarti selama dia setiap hari harus di ini nggak boleh mati? ini 24 jam lampunya nggak apa-apa? nggak apa-apa pakai dari bulu pajak, terus besoknya kalau dia di pagi-pagi kan di parolak di rendam dulu, pas siap pagi di rendam antara jam 7 sampai jam 10 rendam 15 menit, dijemur 15 menit sambil makan sambil makan, setelah itu dipanaskan lagi aja iya, mesti kandang lagi, kasih makan lagi sore udah gitu aja ini taruhnya di luar aja gitu? di dalam tapi tanpa AC ya? oh jangan sampai kena AC? jangan kena AC, karena dingin nanti dia pilek aduh, tapi emang susah ya? agak ringgi sih kalau baby ah gimana? kasih makannya apa? semua sayuran boleh kecuali bayam sih nggak, ini ya makanannya dipotong-potong? potong-potong kecil aja, potong-potong kecil taruh aja sih ke sini? atau kasih pelet ini juga boleh, di rendam aja terus kasih oh berarti pelet ini ditaruh air, terus? kura-kura ini masih makan akhirnya kalau tahu dia sakit tuh? nah tuh gini kalau ciri-ciri dia sakit tuh matanya dia merem nggak melek kayak gini oke nah terus hidungnya kan bolong dua nih nah di hidungnya ntar mampet nggak bolong itu jadi sakit sama bawahnya tuh ini ya? lembek nggak apa? kayak kering gitu loh waktu itu kok sampai di rendam? oh iya itu jarang rendam berarti kamu jarang di? jarang rendam pagi oh itu harus pagi-pagi harus direndam? iya, jam 7-10 antara itu oh my god guys, jadi memang kalau melihara kura-kura yang kecil ini lebih misalnya lebih ribet ya? iya lebih challenge lah, menantang iya, karena ini sama aja kita kayak merawat bayi harus dijemur pagi-pagi kalau yang udah gede gitu nggak? nggak begitu apa yang repot? repot yaudah deh, kalau gitu aku bawa aku langsung bawa dia pulang tapi ini perjalanan nggak apa-apa kan? aman nggak apa-apa taruh di belakang aja, paling belakang aja tuh guys, denger ya guys taruh di belakang aja, ini semoga nggak keguling ya nggak keguling kek? iya, kalau misalnya mobilnya nggak pakai AC lebih bagus iya kan? 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 lebih aman nggak pakai AC sih dengan dingin oke Kak Iqbal, terima kasih buat udah dikasih tauin cara merawat pura-pura baby ini nah, sekarang aku mau minta nomor yang pone kakak dulu boleh supaya aku kalau ada apa kau bisa boleh oke oke kak, terima kasih ya aktif banget oke guys, terima kasih ya, pasti pasti aku, pokoknya setiap hari aku tanya aku WA, aku foto terus gimana caranya oke terima kasih ya guys, sampai ketemu siap, tada daaah